Air yang masuk ke likaen Nusantara nantinya diproyeksikan tidak semata air bersih, namun juga siap minum. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda, Haria Muldianto menjelaskan, secara umum kualitas air di Kaltim sendiri memiliki kadar keruh yang cukup tinggi, menurutnya. Demikian terlihat dari warna airnya yang cenderung coklat akibat pengaruh dari karakter tanahnya. Oleh karenanya, Haria menilai, agar bisa siap minum, perlu diolah. Pihaknya sendiri sudah menyediakan dua titik sumber air baku, selanjutnya diolah oleh Cipta Karya. Di mana dari dua titik itu, kata Haria, terdapat instalasi pengolahan air atau IPAL, nanti di pengolahannya itu yang mengolah hingga bisa jadi air minum. Mau nggak mau harus ada pengolahan, ucap Haria, Namun proyeksi tersebut bisa direalisasikan sepanjang tidak ada pengupasan lahan untuk tambang, terutama batu bara. Persisnya dari wilayah hulu yang kemungkinan akan mempengaruhi kelayakan konsumsi air secara signifikan, jangan sampai di hulu dibuka jadi tambang, karena air akan lebih keruh. Dan meningkatkan kadar asam, kualitas air minum turun, tukasnya. Terima kasih telah menonton!